Subscribe Kepoin Techno untuk tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari Sebulan terakhir ini saya pakai smartwatch Amazfit Beep Dan di video ini saya bakal review guys, sharing pengalaman saya secara detail Sekaligus menunjukkan 7 alasan kenapa smartwatch murah ini layak kamu beli Dan tonton sampai habis, karena di akhir video saya juga bahas kekurangan Amazfit Beep Yang saya temukan setelah cukup lama pakai Halo saya Fabian dari channel Kepoin Techno Berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari Oke yang pertama, kita lihat dulu dari sisi layar Karena ini penting banget untuk sebuah smartwatch Jadi Amazfit Beep ini punya layar touchscreen 1,28 inch Dengan resolusi yang sebenarnya nggak besar, 176 x 176 pixel aja Tetapi yang keren dari layar Amazfit Beep ini adalah tampilan transflektifnya Jadi kamu bisa perhatikan guys, saat backlit layar nggak nyala Tampilannya tetap tampil dalam mode transflektif kayak gini Jadi dia always on display Dan tampilan transflektif ini jelas banget Mengkilap kalau kena cahaya ya Dan enak dilihat baik saat outdoor di kondisi terik Ataupun saat indoor dengan cahaya yang cukup Jadi tinggal lirik aja untuk ngeliat jam Nggak perlu nyalain layar kecuali emang kondisinya gelap total Dan satu lagi, layar transflektif ini nggak boros baterai Jadi meskipun nyala terus tapi baterainya bakal tetap awet Yang kedua, dari sisi fitur Ini hampir semua fitur utama smartwatch ada di Amazfit Beep ini Kamu bisa cek langkah, denyut jantung Kemudian bisa cek jarak, kalori Lalu diingetin setiap jam kalau duduk terlalu lama Dan ada tracking GPS dan GLONASS untuk aktivitas outdoor Lalu aktivitas outdoornya ini juga lengkap guys Ada lari, ada bersepeda, jalan Bahkan ada juga tracking treadmill untuk indoor Kamu bisa lihat juga histori aktivitas Selain itu kamu bisa baca pesan notifikasi Baca doang tapi ya, nggak bisa balas Lalu lihat detail cuaca selama beberapa hari Alarm ada, timer ada, kompas ada Lengkap banget pokoknya Dan Amazfit Beep ini connect ke HP pakai Bluetooth 4 Melalui aplikasi Mi Fit yang ada di Android ataupun di iOS Nah yang ketiga, daya tahan baterainya ini awet banget Jadi kapasitas baterainya 190 mAh Saya pakai sebulan penuh, belum habis-habis Bahkan masih sisa 32% Tapi ini semua tergantung dari penggunaan ya Kalau saya work outnya seminggu sekali Kalau kamu semakin sering work out rutin Setiap hari dengan tracking GPS Maka tentunya lebih cepat habis Karena kalau tracking dari fitur activity Selain GPSnya ini aktif Deteksi detak jantung juga terus aktif Untuk non-stop tracking GPS Baterai bisa bertahan selama 22 jam Tetapi untuk aktivitas dan penggunaan harian saya pribadi Bisa bertahan 40-45 hari Jadi tergantung gaya pemakaian masing-masing Dan jangan salah Tracking langka tetap jalan Meskipun tanpa pakai GPS Hanya saja kalau pakai tracking GPS Di fitur activity Maka trackingnya jadi jauh lebih akurat lagi Yang keempat Dari sisi kenyamanan MS Fitbip ini enak banget dipakai Strap bawaannya lembut Gak berat juga Cuman 18 gram ini kalau jamnya aja Dan 32 gram kalau include sama strap bawaan Jadi ringan banget guys Dipakai tidur juga nyaman Yang kelima MS Fitbip ini kuat dan tahan air Jadi layarnya ini udah diproteksi Gorilla Glass 3 Ini saya gak pakai screen guard ya Tapi gak ada baret sama sekali Di sebulan penggunaan pertama Lalu juga anti air Dengan sertifikasi IP68 Jadi kamu gak perlu khawatir Kena hujan Bahkan saya sering cuci langsung dalam air Juga tetap aman Yang keenam Karena cukup populer Dan banyak yang pakai Maka MS Fitbip ini Punya cukup banyak aksesoris Kamu bisa ganti strapnya Dengan berbagai warna Kemudian ada juga berbagai model Bahkan juga ada beberapa Bahan yang berbeda Ada yang metal Ada yang nilon Macem-macem Lalu kalau kamu mau Ada juga case dengan berbagai macam warna Selain itu guys Ada juga banyak pilihan watch face Baik yang sudah ada di smartwatch Ataupun watch face online Yang bisa kamu download Dan aplikasikan lewat aplikasi Mi Fit Intinya Kamu bisa custom Biar gak cepat bosen Dan yang ketujuh Adalah harganya yang murah Untuk ukuran smartwatch Dengan fitur lengkap Dan berbagai kelebihan Yang udah saya sebutin tadi Jadi Kamu bisa dapetin dengan harga bervariasi ya Mulai dari 800 ribuan Sampai 1 jutaan rupiah Tergantung kamu beli dimana Kalau saya dapetin ini dari Banggood Linknya bisa kamu cek di kolom deskripsi Tapi tentu aja guys Dengan fitur yang lengkap Dan harga yang murah Ini ada beberapa hal yang dikorbankan Pertama seperti yang udah saya jelasin tadi Resolusi layarnya pas-pasan banget Lalu bezelnya juga cukup lebar Dan yang kedua Saat walk out pake GPS Ini butuh waktu yang agak lama Sekitar 30-45 detik Bagi GPS ini untuk detect posisi kita Dan sebelum detect Kamu gak bisa mulai walk out Dan yang ketiga Ini gak ada tombol force restart Atau force shutdown Satu-satunya cara matiin Cuman melalui settings Jadi ini kalau kamu ngalamin crash Atau hang ya smartwatchnya Ini gak ada cara lain Selain menunggu baterai habis Dan smartwatch mati sendiri Oke itu dia guys Sharing pengalaman saya setelah Sebulan pake Amazfit Bip ini Dan overall Saya suka banget Dengan smartwatch ini Karena dengan harga Yang cukup terjangkau Bisa menikmati Hampir semua Fitur yang ada Di smartwatch mahal Tapi yang paling saya suka Tentu aja adalah Always on display Transflective ini Serta baterai Yang bisa bertahan Sampai sebulan lebih Sampai kan aja guys Di kolom komentar Kalau kamu punya pendapat Seputar Amazfit Bip Atau punya pengalaman lain Yang ingin kamu bagikan juga Sampai ketemu lagi Di video tekno menarik lainnya Besok Selamat menikmati